Wakil Perdana Menteri Rusia, Marath Husnulin, telah mengunjungi kota Mariupol yang sudah perminggu-minggu berada di bawah pengeboman Moskwa. Ia mengunjungi pelabuhan komersial Mariupol yang katanya harus digunakan untuk membawa bahan bangunan untuk memulihkan kota. Rusia yang mengirim ribuan tentara ke Ukraina mulai 24 Februari dalam apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus, mengklaim telah menguasai kota Mariupol pada 21 April setelah hampir dua bulan pengebongan. Namun beberapa pejuang Ukraina masih bersembunyi di pabrik Baja Asovstal era Soviet yang luas di kota itu. Pabrik tersebut menjadi pertahanan terakhir pejuang Ukraina dalam melawan pasukan Rusia di sana. Militer Ukraina mengatakan pada minggu 8 Mei 2022 bahwa Rusia melanjutkan penembakan intensif terhadap pabrik tersebut. Husnulin yang diperintahkan Rusia bertanggung jawab atas konstruksi dan pengembangan kota mengatakan di Telegram bahwa dia telah mengunjungi Mariupol dan kota Volnovaga di Ukraina Timur di antara wilayah lain yang dibebaskan oleh pasukan Rusia. Husnulin mengunjungi pelabuhan komersial Mariupol yang katanya harus digunakan untuk membawa bahan bangunan untuk memulihkan kota menurut saluran TV Kementerian Pertahanan Rusia Zvezda. Pelabuhan yang terletak di antara semenanjung Crimea yang disebut oleh Moskwa pada 2014 dan bagian timur Ukraina yang diambil oleh separatis yang didukung Rusia pada tahun yang sama adalah kunci untuk menghubungkan dua wilayah yang dikuasai Rusia dan memblokir ekspor Ukraina. Denis Pushelin yang mau nemani Husnulin di Telegram mengatakan pelabuhan itu akan mengirimkan kargo pertama di Republik Raya Donetsk yang diproklamirkan sendiri yang didukung Rusia pada Mei. Moskwa mengatakan tindakannya di Ukraina bertujuan untuk melucuti senjata Ukraina dan mempersihkannya dari apa yang disebutnya nasionalisme anti-Rusia yang dikobarkan oleh Barat. Ukraina dan Barat mengatakan Rusia melancarkan perang tanpa alasan dan menuduh pasukan Rusia melakukan perampasan tanah dan kejahatan perang. Moskwa membantah tuduhan itu dan mengatakan pihaknya hanya menargetkan situs militer atau strategis bukan warga sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!